Di sini Mia bakal menunjukkan cara makan Gojeng ini makanan khas Kota Palembang Jadi cara makannya itu kalau sudah dingin, terus dibela di tengahnya Kalau sudah dibela di tengah ini, baru dikasih sambal Nah pas dibela dikasih cabai, cabai cengen kalau namanya di Kota Palembang Nah jadi makanan C ini Masa Hai Lagi dimana kita sekarang? Saat ini kami sedang berada di daerah 13 Ulu, tepatnya di Lorong Agung 1 Nah di Lorong Agung 1 ini kita akan melihat pelestarian kuliner Bingen Palembang Ya tentunya apa saja pelestarian Bingen Palembang ini mari kita lihat Yuk ikuti kita Oke Nenek Aulunya buat apa untuk snek ini? Buat celimpungan sama laksan sama dadar jiwo Oh celimpungan laksan sama dadar jiwo Untuk snek anak-anak kagek ya? Itu perbedaan laksan sama celimpungan apa? Kalau celimpungan warnanya agak kuning Iya Kalau laksan warnanya merah Tapi bentuknya itu sama ya? Beda kalau celimpungan agak bulat Kalau laksan agak bonjor Bonjor, tapi terbuat dari? Iya dari ikan semua Ikan sama santan Oh kalau dadar jiwo? Dadar jiwo dari terigu sama kates Oh terigu sama kates Nah bu dari semua yang ibu bikin ini Yang mana yang paling anak-anak gemari atau disukai mereka? Itu celimpungan sama laksan Kenapa mereka suka itu bu? Artinya enak, gurih Jadi ibu tadi mengatakan kalau laksan sama celimpungan kan dari ikan Nah namun itu kan ada perbedaan rasa tentunya Nah rasanya yang berbeda apa itu? Berbedanya sajiannya kalau celimpungan itu ujinya itu agak enak ujinya Daripada laksan Lebih banyak senang celimpungan? Iya, senangnya celimpungan Sudah berapa lama bu ke celimpungan? Sudah dari nenek dulu Oh nenek dulu memang ini Iya nenek gitu Iya nenek orang dingin tuh memang bikinnya celimpungan laksan Aslinya orang pepang Nek lagi proses buatan apa ini nek? Buat gunjing Oh ini gunjing Oh ini gunjing yang lagi di proses ini gunjing nek? Gunjing Nah ini bahannya dari apa nek kalau gunjing ini nek? Dari tepung beras Tepung beras Terus tuh nek? Kelapo Tepung beras kelapo Cuman dua bahar itulah nek? Oh sudah tuh ada cetaknya nih nek? Iya cetaknya Itu cetaknya Jadi ini memang bukan dipanggang nek tapi di Apa itu namanya nek? Dipanggang Oh ini dipanggang 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 tapi di kompor nek? Dikompor Berapa lama masaknya nih nek? Ini Paling lima menit Masak itu Ini ciri khas makanan Palembang nek? Ciri khas Makannya pakai sambal Pakai sambal Bukan pakai cuko nek? Bukan Pakai sambal Sambal tumis Ujiwong Ujiwong pelembang Sambal cenge Oh sambal cenge Cukup cenge Cukup cenge Cukup cenge Cukup cenge Rasonya tuh Cak mana nek? Rasonya ini gurih Iya gurih Karena memang mengandung banyak kelapo nek Banyak kelapo Nah selain Buat gunjing ini Buat apa apa nek? Itu Ini Si kayu ketan Oh ini seri kayu ketan Ini seri kayu ketan Ini seri kayu ketan Ini seri kayu ketan Seri kayu ketan ini bisa dijelasin nek? Bahannya Bahan utamanya itu apa cek tanu nek? Ketan Bahannya kan ketan Ketannya dikukus dulu Sudah itu Ini Ini Teluk Ini Santan Teluk Sama santan Teluk dikocok Sama gula pasir kan Ya itu Masuk santan Baru masuk di cetakan nek? Iju nya iju Masuk di pandan Ini Pandan Dikukus Dikukus Berapa lama biasanya nek? Ini dikukus kira-kira 15 menit ini Dikukus Tapi ketannya dibedai ya? Ketannya dibedai Ketan Ketan kan dimateng ke dulu ketannya Baru di Samo ini Dimasuk dalam loyang Dipadet Dipanasi dulu ketannya Sudah panas ketan Lalu masuk di seri kayu Adonan seri kayu itu Waktu panas-panas itu nek? Waktu panas-panas Seri kayu ini iju nya ini apa ini? Iju Iju pandan Iju pandan Iju pandan Ini memang ciri khasnya iju Itu gandus Nah ini gandus nek Gandus ini Bahannya apa nek? Tepung beras Tepung beras sama santan Terus ini Memang ada ciri khasnya nek? Ciri khasnya Ini hiasannya Ada cabai Topping Budang kering Budang kering Bawang goreng Bawang goreng Sama daun Daun Kucay Daun Daun Kucay Jadi ini memang ciri khas kota Palemang juga ini nek Dan ini memang sudah jarang juga dijual di luar Ya jarang sudah Dan ini kalau dua ini berapa harganya nek? Sama dua ribuan nek? Sama dua ribuan nek? Makhlum nek? Jualan di kampung Jadi memang sih harganya seribu Seribu rupiah nek? Dan ini pun selalu diproduksi setiap hari nek? Walaupun tidak ada pemesanan tetap Tetap yuk Tetap bikin Berapa banyak nek? Ini Kadang-kadang tuh Yolah Paling 50 cup Itu Sedikit Sedikit Jadi memang Kalau nenek ini setiap harinya Bikin Khas makanan bingin ini Beberapa macem nek? Bukan sikok macem Tapi ya Ada sikok Dua, tiga, empat Ada lima macem nek? Dalam sehari Dalam sehari Ini proses pembuatannya Dewan atau Ada pegawai nek? Ya kalau banyak tuh Ada inilah nah pegawai Adek deh Dibantu sama adek Adek dewe Adek dewe Dua Dua Ini mesennya dari kalangan mana nek? Ini mesennya dari mana nek? Ini mesennya dari mana nek? Selain kampung sini Macem-macem Ada wang hajatan Keluar-keluar juga ya? Nitip juga? Iya nitip-nitip warung-warung Nah yang ini namanya Serundeng Serundeng Ketan Serundeng Ketan Serundeng ini Ini memang bahan bakunya Memang dari ketan nek? Hmm dari ketan Nah ini nyenek? Itu kelapo Kelapo ini ditumis ya? Iya ditumis Dibumbui Oh dibumbui Ada memang bumbu khusus ya nek? Memang ada bumbu Iya Dibumbui 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 Halo saat ini kami sedang berada di Kampung Pandai 13 Ulu Nah disamping saya saat ini dengan Ibu Najma ya Inisiator Kampung Pandai 13 Ulu Dan Ibu ini juga inisiator untuk pelestari makanan bingen Betul ya bu bu ya? Iya betul Kita akan tanya-tanya Seperti apa Kampung Pandai 13 Ulu ini diadakan sampai dengan sekarang dan bagaimana pelestarian makanan bingen ini dilestarikan untuk warga Kota Palemba Dan disini juga ada adik-adik dari mahasiswi Unsri ya untuk membantu di Kampung Pandai ini Oke Mbak bisa diceritai Kampung Pandai ini berdiri sampai sekarang ini seperti apa? Awalnya ini berdiri pada Desember 2019 Mbak Jadi setelah aku selesai S3 dari Selandia Baru Aku pengen membawa konsep apa yang baik di Selandia Baru itu aku bawa kesini Salah satunya pendidikan yang bagus tapi gratis Dan kita saat ini fokus bahasa Inggris Awalnya English Camp Bahasa Inggris ini adalah sudah English Camp ketiga Jadi kita dari 2019 Setiap liburan ada kita ngumpulin anak-anak belajar bahasa Inggris Dan kita buka volunteer dari kakak-kakak Rata-rata Universitas Siwijaya Nah kan Mbak Waktu anak-anak dateng Anak-anak belajar bahasa Inggris kan butuh makan Mbak Nah makanannya itu kita beli dari nenek-nenek sekitar kami Mbak Nenek-nenek pelestari makanan bingen Jadi akhirnya kita ada program kedua namanya Gerakan pelestarian makanan bingen Oh jadi disini ada 2 program Kampung Inggris sama pelestarian makanan bingen Betul Untuk penggerakannya itu dari warga disini atau siapa aja yang ikut serta di Kampung Maleng ini? Untuk gerakan berhubung saya bidangnya akademik dosen unsri Jadi kita fokusnya menulis resep-resep nenek Jadi saya dibantu anak-anak dari mahasiswa Gizi, jadi ada Rizka, Sita, dan adik-adik. Kita belusukan kalau bahasa Palembang, tapi kalau bahasa ilmiahnya kita etnografi. Jadi kita ngunjungin sambil mesen kue, tapi anak-anak sambil nanya, resepnya apa, boleh foto, sejak kapan. Jadi Alhamdulillah kita saat ini sudah nerebit kedua buku tentang Palembang Heritage Food. Jadi bahasa Indonesia itu makanan bingin Palembang, dan insya Allah hari ini kita mau serahkan ke Pak Gubernur atau yang mewakilin di acara penutupan Inggris Kemba. Di dalam buku itu menceritakan kampung pandai ini atau hanya resep-resep saja gitu? Buku pertama kita menceritakan tentang kampung pandai 13 Ulu, lalu gerakan Cak Mano. Cak Mano awalnya kita bergerak, terus awalnya ke rumah nenek-nenek, kenalan, dan juga ada resepnya. Nah di buku kedua, kita fokus resepnya Nyan, jadi insya Allah akan banyak gambar, resep, dan kita dua bahasa, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Jadi kita pengen bawa dunia ke sini, jadi dia tahu ternyata kalau di luar negeri itu makanan secompok manis-manis itu mahal Nyan. Ternyata kalau di sini seribu pera, dan gizinya luar biasa berdasarkan analisa kawan-kawan kita dari Gizi. Oh berarti mengenalkan resep dan khasiat dari makanan yang khas itu juga ya? Dan juga nenek ya Kak ya, jadi neneknya yang kita pengen tonjolkan. Makanya misalnya Rizka dia membantu buat Instagram, Sika juga membuat Cak Mano neneknya. Jadi neneknya juga orang tahu, oh ini nenek buat Srikayo Ketan, oh ini nenek buat tadi Celimpungan. Jadi orang itu tahu, oh ini neneknya. Ini ada berapa nenek yang membantu untuk memasak-masak bingan ini? Nah setiap lorong ini ada nenek plus taribingan. Nah untuk Inggris Camp ketiga, kita memberdayakan nenek di Lorong Agung 1 kebanyakan. Jadi kita lewat, karena nenek-nenek ini tidak online, jadi kita memberdayakan koordinator Inggris Camp yang emak-emak. Kalau di Lorong Agung 1 ini Cek Kokom. Jadi mahasiswa ada menunya, Cek minggu ini Srikayo Ketan, Surundeng, Gunjing. Cek Kokom ke rumah neneknya, mesenkan. Pas kegiatan, aduh kuenya. Jadi kita saling membantu, kita tidak pacak lewat aplikasi kalau sama nenek. Jadi harus ke sini. Berapa volunteer jumlahnya? Alhamdulillah di Inggris Camp ini ada 40 sukarelawan kegiatan Inggris Camp Tigo ini. Jadi kita berjalan sebulan, ini Sabtu terakhir. Dan untuk pelestarian makanan bingan, juga kita rekrut dari volunteer itu. Jadi kawan-kawan yang tertarik bantuin nulis, kita rekrut sepuluh. Jadi kalau bahasa kita itu tim konsumsi, tapi mereka tim konsumsi plus-plus. Kenapa plus-plus? Karena mereka juga membuat buku. Jadi selain mesen kue, mereka wawancara nenek. Dan Alhamdulillah insya Allah hari ini buku kedua kita jadi. Selama sebulan hasil mereka berusukan. Iya, merangkap-rangkap. Ini awalnya yang bergabung volunteer itu di mana caranya mereka bisa bergabung? Apa ada open recruitment? Mungkin boleh ibu jelaskan? Iya, kita ada dua program utama. Makanan Bingan dan Inggris Camp. Jadi kita ada Instagramnya. Kawan-kawannya kagetfollow. Inggris Camps underscore 13 ulu. Dan Makanan Bingan Palembang. Jadi kita open recruitment. Dan kita ada wawancara. Lalu adik-adiknya juga ngirim ke... Apa namanya? Ngapasih nak melok dalam bentuk video singkat. Jadi kita idak cak nak bergawinnya nih. Video singkat. Lalu alhamdulillah adik-adiknya datang ke sini. Jadi mereka datang memang dari hati dia nak nolong kita. Jadi cara memperkenalkan kampung pandai ini melalui Instagram. Terus bisa dijelaskan selain Instagram. Bagaimana lagi untuk memperkenalkan kampung pandai dan makanan khas Bingan ini? Awalnya kami lewat Instagram kawan-kawan. Dan akhirnya kawan-kawan media nengok Instagram kami. Dan alhamdulillah kawan-kawan media lah banyak yang datang. Paltipi, Sumex. Alhamdulillah hari ini kita ada Sumexko datang. Jadi teman-teman media mereka yang membantu menyuarakan. Kalau kita bilang. Memperkenalkan. Oh kalau nak mesen kuih Bingan di sini loh ada neneknya. Untuk kampung Inggris sendiri itu anak-anaknya itu khusus di kampung ini? Atau boleh dikada di kampung-kampung lain? Yang boleh ikut serta belajar di sini? Untuk English Camp 3 ini ada 150 anak di 4 lorong. Karena berhubung corona. Jadi kita bentuk bubble-bubble namanya gelembung-gelembung. Jadi yang kita utamakan anak-anak sekitar sini. Anak-anak kampung yang bahasa Inggris yang akses mereka kurang untuk kependidikan bahasa Inggris. Jadi niat kita mengenalkan bahasa Inggris itu dengan cara menyenangkan. Plus ada plusnya teman-teman. Kita ada program namanya Aku adalah Boss Tubuhku. Jadi anak-anak harus tahu kesehatan reproduksi sedang dini. Siapa yang boleh megang tubuh dia bagian sensitif. Dan juga anak-anak dikenalkan sekat gigi, cuci tangan untuk mencegah corona. Jadi plus-plus Inggris Camp-nya. Ini menarik sekali. Ibu tadi berkata kalau ini dapat dari izinnya selama dia baru ya saat SDG. Nah boleh ceritakan yang Ibu lihat di sana itu bagaimana inspirasinya? Ya inspirasi yang pertama misalnya tentang kesehatan reproduksi anak mbak. Jadi anak saya yang umur 3-4 tahun sudah dikenalkan di sekolahnya. Di TK, di SD dia sudah dikenalkan. Itu sangat mencegah pelecehan seksual pada anak. Jadi anak-anak harus sudah tahu sedang dini pertama. Yang kedua pendidikan di sana itu tingkat internasional dan gratis. Nah itu yang kita pengen. Kalau di sini kan kita butuh uang ya untuk pendidikan yang kualitas bagus. Tapi di sana gratis. Makanya Alhamdulillah Inggris Camp ini salah satu mewadahi inspirasi kecil ya. Inspirasi kecil yang kita bisa laksanakan di lingkungan terdekat di Kampung 13 Ulu. Di mana aku tinggal, di mana aku lahir, dan di Besake. Oke mbak untuk harapan bagi kampung lain tuh contoh seperti ini gitu. Gimana mbak bisa dijelasin? Harapan saya bahwa setiap kita yang tinggal di kampung ini bisa bergerak. Kalau di Kampung Pandai ini teman-teman 13 Ulu ini ada mahasiswa yang bergerak. Ada emak-emak yang bantu siapi rumah. Ada nenek-nenek yang nyiapi senek. Jadi ada juga karang taruna 13 Ulu. Dan bagaimana semuanya tuh saling sinergi. Jadi kampus turun, emak-emak bantu, nenek-nenek seneng kuih-kuinya dibeli. Jadi kawan-kawan silahkan follow nanti Instagram. Dan kita harapkan adik-adik volunteer ini mengembang ke Kampung Pandai di daerah mereka masing-masing. Insya Allah nanti Februari kita launching Kampung Pandai di mana Rizka? Di Pelaju. Dan kita harapkan lagi ada di Gandos kak yuk. Di Gandos. Kita harapkan nanti Februari kita launching di Tegal Binanghun dulu. Jadi mereka belajar di sini selama 2 tahun volunteer. Dan sekarang saatnya mereka ngembang ke kampung masing-masing. Jadi bagi kampung-kampung yang mau ikut menjadi Kampung Pandai itu bisa berjoin ke sini untuk belajarnya. Terima kasih Bu Nachwa untuk penjelasannya dan inspirasi untuk kampung-kampung lain. Terima kasih. Nah, satu lagi Mbak Kokom ini merupakan salah satu pelestari makanan bingin juga. Mbak bisa diceritain makanan bingin apa yang Mbak lestarikan dalam Kampung Pandai ini? Ya, aku di sini di Kampung 13 dulu ini melestarikan pempek macam-macam pempek. Ada pempek kapas lem, terus pempek adaan, pempek kulit, pempek krispi, dan pempek sang kelupuk. Kemudian saya juga menjualan online seperti nasi tumpeng, di Facebook juga ada, lihat aja di Pondok Cek Kokom. Nasi, nasi, nasi gebrek, mie gebrek, saus asam manis, nasi licis, dan lain-lain lah. Jadi memang banyak, berbagai macam memang di eksplorasi makanan binginnya di sini, tapi memang khususnya di Pempek ya. Nah, dari berbagai macam yang tadi dibuat, biasanya orang mana saja yang pesen? Apa dari sini atau dari luar? Dari sini juga banyak, terus ada dari prunas, kadang ada di kenten, macam-macam lah kan lewat online. Langsung, kadang go food ada kan, tinggal di klik aja. Dari berbagai daerah Kota Palembang ya? Ya, daerah Palembang. Yang paling sering orang pesen, yang mana? Ini sekarang yang lagi tinggi ini, ini nasi gebrek ya? Nasi gebrek ya? Nasi gebrek. Terbuat dari yang nasi gebrek? Terbuat dari apa? Ayam. Ayam pedas itu ya? Ayam cabainya, yang cabai setan ya, cabai pura. Itu sekitaran harga berapa? Itu Rp.19.000. Oh, Rp.19.000. Di dalamnya itu ada nasi, ada ayam, terus ada sambal, sama tahu, sama saus asam, ini, apa, sayur. Sayur, sayur sob, atau enggak, sayur asam. Oh, jadi dengan harga Rp.10.000 udah dapat paket lengkap ya? Iya, paket lengkap ya. Dan bisa ngenjangin perut, Pak. Dan untuk di Kampung Pandai ini, pelestarianya itu pempek. Iya, pempek. Lebih dominan ke pempek. Iya, tapi dominannya sih, sekarang ini nasi. Nasi juga. Jadi memang Kampung Pandai ini juga bisa mesen nasi. Apa, nasi tumpeng, bisa juga. Untuk harganya nih, Pak? Yang apa? Pempek. Pempek, kalau pempek kapal selem yang ikan kakap ya? Kalau ikan kakap 8.000, kalau itu gabus 10.000 satu kap. Oh, berarti ada dua macam jenis olahan ikan ya? Iya, olahan ikan. Tidak hanya kakap, tapi ada gabus juga. Yang paling disenangin itu pempek apa? Kapal selem. Pempek kapal selem. Pokoknya satu kan? Keluar ke satu. Satu dan besar ya? Tiga, besar, kenyang. Nah, kalau selain ikan, udang atau apa itu udah melolong? Bisa kalau misalnya ada pesanan pempek udang, ada menerima juga. Harga, harganya berapa? Harga apa? Untuk pempek yang... Pempek macam-macam ya? Ya, macam-macam. Kalau misalnya pempek yang kecil-kecil, kalau kakap ya seribuan. Kalau misalnya ikan gabus, dua ribu. Ikan gabus, dua ribu. Kenapa ikan gabus lebih mahal? Karena ikannya lebih mahal, bagus. Oh, ikannya lebih mahal. Oh, iya. Gak ada perasa lah ya? Kalau pempek kelar besar itu berbeda? Berapa kalau? 10 ribu kelar satu. Kalau besar 10 ribu. Pakai mie putih sama timun sama ebi. Ebi. Iya. Jadi Mbak Popom ini melestarikan makanan dingin yaitu pempek. Dan juga menyediakan juga untuk usahanya yaitu nasi tumpel dan berbagai makan siang paket murah. Oke, terima kasih ya Mbak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.